Proyek rehabilitasi Jembatan Gelendang yang dimulai Pemkap Tuban sejak Agustus 2023 lalu akhirnya selesai. Yaitu pada Kamis 1 Februari 2024, Jembatan Penghubung Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro tersebut resmi dibuka dan dapat dilintasi berbagai kendaraan. Kepala DPUPR PRK Petuban Agung Supriyadi berharap pembukaan Jembatan Gelendang tersebut menjadi berkah bagi masyarakat. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Timur. Yusof Al-Fazikin silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan selamat siang untuk Tribuner semuanya. Jadi betul bahwasannya proyek rehabilitasi Jembatan Gelendang penghubung Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro yang proyeknya dimulai sejak Agustus 2023 lalu, pada Januari ini sudah rampung dan tepatnya pada 1 Februari 2024 ini Jembatan Gelendang sudah bisa dilintasi oleh berbagai macam kendaraan. Adapun, dalam peresmian tadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tuban, yakni Agung Supriyadi mengatakan bahwasannya sangat bersyukur ya bahwasannya proyek rehabilitasi Jembatan Gelendang ini sudah selesai dan Jembatan tersebut bisa dilintasi. Jadi Agung, Sapa Anya mengatakan bahwasannya dengan sudah bisa dilewatinya Jembatan Gelendang oleh berbagai macam kendaraan ini diharap sangat menjadi berkah masyarakat. Karena dengan sudah beroperasinya Jembatan Gelendang ini, masyarakat Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro sudah bisa lewat atau sudah terhubung dengan lancar. Sehingga roda perekonomian di dua kabupaten tersebut dapat lebih leluasa dan perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa, saat ini sudah kembali lancar. Ada pun Agung Supriyadi menyebutkan bahwasannya Jembatan Gelendang ini sudah bisa dilewati oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari ontel, motor, mobil, hingga truk. Namun tentu ada pembatasannya. Pembatasannya adalah kendaraan yang tidak boleh melintasi Jembatan Gelendang ini adalah kendaraan yang tonasenya melebihi 8 ton. dan memiliki ketinggian lebih dari 2,8 meter begitu. Nah, ada pun dari warga setempat, ya ini Aris Hirmawan, mengaku memang sangat bersyukur sudah jadinya Jembatan Gelendang dan sudah bisa beroperasinya Jembatan Gelendang ini. Menurut dia, dengan adanya Jembatan Gelendang yang sudah bisa dilewati, ini masyarakat Tuban, khususnya masyarakat Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tidak perlu lagi melalui jalan memutar, yang itu jaraknya sekitar 10 kilometer. Dan dia juga mengatakan bahwasannya Jembatan Gelendang yang sudah beroperasi ini sangat bermanfaat untuk melancarkan arus ekonomi di dua daerah. Nah, untuk diketahui juga, Tribuners, saking senangnya masyarakat terhadap pembukaan Jembatan Gelendang ini, Rabu 31 Januari 2024 malam kemarin, masyarakat Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini menggelar syukuran. Nah, syukuran itu dilaksanakan atau dikelar di Jembatan Gelendang tersebut. Kira-nya itu adalah yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala DPUPR PRKP Tuban Agung Supriyadi. Berikut untuk ketayangannya. Alhamdulillah, pekerjaan fisik sudah selesai. Dan mulai hari ini, tanggal 1 jam 10, secara kesepakatan antara KORKO BUMDA Lalu Lintas, Pujung Goro dan Tuban secara resmi dibuka untuk kendaraan umum. Semoga harapan saya dengan dibukanya ini, roda perekonomian bisa meningkat, harus distribusi barang jasa antar dua kabupaten juga bisa lebih meningkat, sehingga yang dilakukan adalah masyarakat kabupaten Tuban dan Pujung Goro. Untuk kendaraan, motor, mobil, truk sudah aman Pak ya? Siap, aman.